Kali ini kita akan membahas masalah hibah dan wakaf Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa di Tau Tanya Ustadz Kali ini masih bersama saya Setiawan Tidatara dan juga Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk Ustadz ini mau bertanya Apa yang dimaksud hibah dan apa yang dimaksud wakaf Nah, monggo silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wakaf itu dari kata wakaf Kalau kita baca Al-Quran itu ada tanda wakaf Wakafnya berhenti Jadi memang wakaf itu menghentikan Kepemilikan pribadi menjadi milik umum Yaitu barang atau sesuatu yang dimiliki Tidak lagi menjadi hak pemilik sebelumnya Tetapi kemudian menjadi milik umum Untuk diambil manfaatnya secara luas Nah, wujudnya bisa bermacam-macam Bisa berupa tanah Bisa berupa rumah Bisa bahkan wakaf Al-Quran Bisa berupa bahkan Kemudian sekarang ada wakaf tunai Ya, dalam bentuk uang Yang kemudian nanti Dilepas hak kepemilikannya Menjadi milik banyak orang Dibujudkan menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat yang lebih luas Nah, itu wakaf Ada pun hibah Hibah itu dalam bahasa kita adalah hadiah Sesuatu yang dihibahkan adalah sesuatu yang dihadiahkan Diberikan kepada pihak lain Ya, tetapi bisa dimiliki secara pribadi kalau hibah Ya, dan tidak ada batas Berapa minimalnya, berapa maksimalnya monggo yang memberi Nah, berbeda dengan wakaf Ya, meskipun juga diberikan Tetapi dia harus menjadi milik Masyarakat luas Ya, dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang Tetapi kalau hibah itu Monggo kersel Siapa yang menerima Diperkenankan untuk memanfaatkannya Sesuai dengan Ya, apa namanya Tidak ada batasan harus untuk banyak orang Untuk pribadi pun diperkenankan Saya kira begitu Baik Itu jadi kalau untuk wakaf tadi Ada batas minimal juga enggak? Kalau wakaf misalnya Tidak ada Tidak ada batas minimal Tapi intinya dari Untuk hak Secara perorangan Diberikan untuk umum Tidak ada kepemilikan pribadi lagi Tapi jadi milik umum Oke Itu semoga memberikan pencerahan Untuk yang menyaksikan acara ini Jangan lupa kita tunggu Yang mau tanya Di nomor berikut ini Silahkan nanti kalau mau Like and comment Kita tunggu ya Saya setiawan tidak terah Saya sikit ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya